Intro Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Adada kul harfin kutibu yuktabu abad al-abidin Wadahra al-dahirin Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana Innaka anta al-alimu al-hakim Nawayna ta'aluma wa ta'alim والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحظ على التمسك بكتاب الله والسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلال على الخير وَإِبْتِغَاءَ وَجِلَّهِ وَمَرْضَاتِهِ وَقُرْبِهِ وَثَوَابِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى Diriwayatkan Dari Sayyidin Abdullah bin Ammar bin Khattab Radiyallahu ta'ala anhumah Waliyah berkata Lawsallaitum Hatta takunukal hanaya Wasumtum Hatta takunukal autar Lam yatagabbalillahu Dhalika minkum Illa biwara'in hajiz Andai Kalian sholat Hingga Seperti Tiang Min syiddatil khusyuk Sangking khusyuknya Tenang anggota tubuhnya Seperti tiang Tidak bergerak sama sekali Karena sering Nabi mencontohkan ketika melihat Ada seseorang Yang saat sholat Memain-mainkan jenggotnya Rasulullah Rasulullah mengatakan Lau khosya agal buhada Kalau Hati orang ini Khusyuk Saya Dia tidak akan Bergerak Gerakan yang ada Di zahir Itu adalah Tanda bahwa Hatinya tidak ada Kurang khusyuknya Atau tidak khusyuk Lah Ketenangan yang ada di Zahir Itu menampakkan Menunjukkan Bahwa hatinya Penuh konsentrasi Di dalam Sholatnya Maka dari itu Rasulullah Rasulullah Abdullah bin Umar Mengatakan Kalau kalian sholat Seperti Tiang Yang tidak bergerak Sama sekali Karena sangking Khusyuknya Wasumtum Dan andai Kalian itu Puasa Hatta Takunu Kal Autar Hingga Kalian itu Seperti Beting Karena Sangking Seringnya Puasa Puasa Beneran Bukan Bakdal Maghrib Kalau Dho'an Lillahi Ta'ala Ya Kalau Puasanya Nawaitu Sawma Ghaden An Ada Ifardi Atau Nawaitu Sawma Yawmal Khemis Atau Yawmal Ihnen Bukan Itu niat Awalnya Waktu Berbuka Bukan Allahum Malakasum Tua Biga Aman Itu yang dibaca Tapi Nawaitu Al-Aqla Gado An Lillahi Ta'ala Lulisannya Tidak Menyatakan Seperti Itu Hatinya Tidak Menyatakan Seperti Tapi Al-Zahir Itu Unwanul Batin Yang Zahir Itu Tanda Daripada Ungkapan Yang Ada Di Batin Azan Tidak Pakai Sunnah Nabi Pakai Kurma Atau Rutop Padahal Ada Langsung Tengkola Atau ST Atau SDGAN Atau SSSS Pertama yang masuk Padahal Kalau kita belajar secara medis Tidak bagus Apa yang diajarkan Nabi Itulah Yang Terbaik Setelah Itu Makan Harusnya Cukup Sedikit Karena Orang Yang Setelah Lama Lapar Makan Langsung Banyak Medis Pun Menyatakan Tidak Bagus Langsung Sak Piring Kak Imbuh Tapi Munjung Jatai Awang Teluh Jadi Siji Apa Kodokan Sarapan Ambil Duhur Makan Lai Kulak Wih sahur Saur Sarapan Gurung Awan Ambil Saki Makan Alam Untuk Sholat Mahrib Mari Sholat Anak Kolek Anak Gedang Goreng Ya Gedang Goreng Mari Terawih Darusan Anak Cemilan Nyemil Mening Leksi Biasa Hataman Mari Hataman Anak Cemilan Nyemil Mening Itu Jening Bukoe Nawaitul Gogo Alillah Niat Mengkodok Makan Bukan Puasa Beneran Ini Puasa Bener-bener Puasa Bener-bener Kerasa Laper Bukan Hanya Sesekali Tapi Seringkali Sampik Sangking Banyaknya Puasanya Dan Merasakan Laparnya Seperti Beting Ungkapan Yang menunjukkan Naman Kurusi Ini Diet Yang Super Diet Yang Super Andai Itu Dilakukan Solat Dengan Khusyuk Yang Luar Biasa Puasa Bener-bener Menjalankan Puasa Seperti Yang Diajarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Hingga Menyebabkan Kekurusan Yang Ada Di Dalam Tubuhnya Ternyata Ternyata Allah Tidak Akan Menerima Sedikitpun Dari Yang Kita Lakukan Kecuali Dengan Waro In Hajis Waro Yang Benar-benar Mantap Artinya Banyaknya Ibadah Yang Kita Lakukan Itu Tidak Akan Memberikan Dampak Positif Dalam Kehidupan Kita Dunia Terlebih Akherat Kalau Tanpa Didasari Sifat Waro Apa Itu Waro Waro Itu Kalau Kita Membaca Di dalam Kitab Ihya Ulumidin Macem-macem Ada Waro Fukuha Ada Waro Sufiah Ada Waro Awliya Allah Subhanahu Wata'ala Macem-macem Kita Tidak Dituntut Untuk Yang Tinggi-tinggi Waro Yang Harus Kita Lakukan Itu Mengambil Yang Halal Meninggalkan Yang Subhat Terlebih Haram Mengambil Yang Halal Meninggalkan Yang Subhat Terlebih Haram Al-Imam Abdullah Bin Umar Itu Memberikan Gambaran Andai Ada Orang Yang Tidak Waro Mengambil Yang Subhat Mengambil Yang Haram Kemudian Dia Solat Puasa Itu Jarang Terjadi Solatnya Khosuk Jarang Terjadi Kemudian Puasanya Banyak Jarang Terjadi Kenapa Yang Terbiasa Makan Haram Yang Terbiasa Makan Subhat Itu Larinya Ke Hal yang Berbalikan Karena Itu Rasul Sallallahu Aleyhi Wasallam Mengatakan Man Waqa'afil Subhat Waqa'afil Haram Siapa Yang Terjerumus Dalam Perbuatan Subhat Dalam Hal-hal Subhat Apa itu Subhat Yang Di Dalamnya Ada Keraguan Di Sini Ada Kehalalan Dan Ada Keharaman Subhat Itu Ada Macem-macem Ada Subhat Yang Boleh Kita Ambil Tapi Dianjurkan Untuk Kita Tinggalkan Ada Yang Tidak Boleh Kita Ambil Alhasil Subhat Dianjurkan Sangat Untuk Kita Hindari Siapa Yang Mendekat Kedalam Subhat Terjerumus Dalam Kedalam Subhat Tidak Jauh Dari Waktu Itu Dia Terjerumus Dari Kepada Yang Haram Kalau Sudah Subhat Atau Aram Yang Dimakan Bukan Halal Yang Dimakan Nabi Sudah Mengingatkan Dalam Liwaid Yang Alima Aulam Ya'lam Kalau Makan Halal Itu Dapat Membuat Pelakunya Menjadi Mudah Untuk Menggerakkan Anggota Tubuhnya Berbuat Ketaatan Baik Dia Mau Atau Tidak Otomatis Langkah Langkah Atau Gerakan Tubuh Untuk Melakukan Ketaatan Itu Enteng Yang Makanannya Halal Dia Sadar Atau Tidak Otomatis Sudah Orang Yang Makannya Halal Dia Dia akan Mudah Untuk Berbuat Taat Sebaliknya Yang Makan Haram Itu Secara Otomatis Memperberat Untuk Berbuat Taat Arahnya Menuju Kedalam Kemaksiatan Dia Dia Mau Atau Tidak Dia Mengetahui Sadar Akan Hal Itu Ataupun Tidak Kita Perhatikan Aja Yang Makan Dari Makan Yang Haram Atau Syubhad Lihat Perlakunya Lihat Kehidupannya Mesti Penuh Dengan Kemaksiatan Tapi Lihat Para Awliya Para Orang Soleh Ketika Tidak Ada Yang Masuk Kedalam Mulut Sesuatu Yang Kecuali Halal Apa Hasil Cerita Yang Sering Kita Dengar Dan Itu Terulang Beberapa Kali Di Dalam Majlis Ini Ada Seorang Ulama Yang Tidak Sengaja Lupa Tidak Menanyakan Kepada Pembantunya Makanan Yang Disiapkan Adalah Makanan Syubhad Lupa Tidak Tanya Masuk Terjadilah Hubungan Antara Suami Istri Terlahir Anak Yang Sangat Durhaka Kepada Orang Tuanya Dan Tidak Berakhlak Padahal Ini Anaknya Ulama Anaknya Orang Yang Alim Bisa Kita Bayangkan Benih Yang Timbul Dari Makanan Aram Menyebabkan Makanan Syubhad Menyebabkan Anak Tidak Berakhlak Apalagi Kalau Sudah Seluruh Hidupnya Penuh Dengan Keharoma Ini Hanya Sekali Sekali Tidak Sengaja Bukan Dengan Sengaja Tidak Sengaja Karena Itu Imam Abdullah Ben Umar Ben Khattab Mengatakan Tidak Akan Diterima Amal Ibadah Kita Kecuali Dengan Warok Yang Benar Benar Kuat Karena Itu Kita Diperintahkan Untuk Mencari Yang Halal Mencari Yang Halal Adalah Kewajiban Bagi Bagi Orang Yang Orang Islam Baik Laki-laki Maupun Perempuan Dalam Libayat Kewajiban Setelah Kewajiban Apa Keistimewaannya Selain Membangkitkan Semangat Untuk Beribadah Dan Ketaatan Ketika Ketika Makan Halal Itu Bisa Menyebabkan Doa Yang Kita Panjatkan Diijabai Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pernah Sa'ad bin Abi Waqas Radiyallahu Ta'ala Anhu Beliau Meminta Kepada Rasulullah Sallallahu Alaih Yang Diminta Adalah Doa Kepada Allah Agar Sa'ad bin Abi Waqas Sa'ad bin Abi Waqas Ini Buta Sahabat Nabi Buta Tapi Termasuk Sepuluh Sahabat Nabi Yang Diberika Bergembira Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaih Wasallam Dengan Surga Yang Disebutkan Dalam Satu Hadith Kalau Keistimewaan Sahabat Semuanya Istimewa Dan Banyak Yang Dijamin Oleh Nabi Masuk Surga Tapi Yang Disebutkan Dalam Satu Hadith Sepuluh Orang Yaitu Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Omar Sayyidina Osman Sayyidina Ali Dan Beberapa Sahabat Seperti Yang Disebutkan Di Dalam Itu Adalah Enam Orang Yang Masuk Dalam Satu Hadith Bersama Khulafa Rashidin Yang Dijamin Oleh Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Masuk Surga Ini Sa'ad Bin Abi Wakos Meminta Kepada Nabi Untuk Didoakan Agar Diijabai Doanya Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ada Orang Itu Ketika Berdoa Sesekali Diijabai Ada Yang ketika Mengangkat Tangan Selalu Diijabai Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Orang Dikatakan Mujabud Da'wah Banyak Cerita Daripada Asada Al-Alawiyun Yang mendapatkan Keistimewaan Seperti itu Jadi Apa yang Diminta Langsung Diijabai Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sekali Minta Diijabai Tutup Sulapan Memang Dia Diberi Keistimewaan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Setiap Berdoa Kepada Allah Langsung Dijabai Itu Orang Mujabud Da'wah Sa'ad Bin Abi Waqas Memohon Meminta Kepada Rasulullah Akan Dimohonkan Kepada Allah Dia Bisa Termasuk Orang-orang Yang Mujabud Da'wah Mustajabud Da'wah Doanya Selalu Dijabai Oleh Allah Subhanahu Maka Rasulullah Ngasih Resep Ini Bisa Kita Praktikan Dalam Kehidupan Kita Kalau Pengen Apa Yang Kita Setiap Yang Kita Doakan Itu Kita Dijabai Oleh Allah Maka Lakukan Resep Yang Diajarkan Rasulullah Tapi Perlu Kita Ketahui Walaupun Sa'ad Bin Abi Waqas Itu Doanya Dijabai Oleh Allah Dan Banyak Riwayat Cerita Yang Menjelaskan Apa Diijabai Doanya Sa'ad Bin Nabi Waqas Walaupun Diijabai Oleh Allah Doanya Beliau Enggak Pernah Meminta Untuk Dihilangkan Kebutaannya Artinya Apa Tidak Pernah Meminta Kenikmatan Duniawi Beliau Enggak Pernah Yang Diminta Kenikmatan Untuk Dirinya Pribadi Ukrawi Kalau Orang Lain Duniawi Ukrawi Itu Enggak Tapi Kalau Untuk Dirinya Enggak Pernah Jadi Tetap Relah Buta Tetap Relah Buta Beliau Dikasih resep Oleh Nabi Ya Sa'ad Wahe Sa'ad Atib Mat Amaka Takun Mustajah Badda'wah Kalau Kalau Makan Cari Makan Yang Halal Cari Makan Yang Halal Kalau Makan Kemakanan Yang Kamu Makan Halal Kamu Akan Menjadi Orang Yang Mustajah Budda'wah Doanya Akan Diijabai Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Resep Yang Mudah Gampang Resep Yang Mudah Yang Gampang Cuman Kita Ini Kalah Dengan Nafsu Kalah Dengan Keinginan Nafsu Kita Dorongan Nafsu Kita Kalah Sehingga Pokoknya Apapun Itu Yang penting Menguntungkan Kita Kita Lakukan Yang Jual Beli Online Gak Tahu Ilmunya Pokoknya Jual Beli Akhirnya Gak Asah Jual Belinya Batil Jual Belinya Termasuk Yang Dimakan Adalah Haram Yang Dikerjakan Adalah Haram Karena Muamalah Yang Tidak Didasari Ilmu Sepagaimana Ibadah Yang Tidak Didasari Ilmu Ya Dapat Dipastikan Kalau Ibadahnya Tidak Sah Atau Muamalahnya Tidak Tidak Sah Nah Perlu Dengan Hal Tersebut Ketika Diperintahkan Kita Untuk Mencari Yang Halal Makan Dari Yang Halal Dan Yang Lain Sebagainya Maka Mau Enggak Mau Kita Harus Mempelajarinya Mencarinya Menggalinya Oh Saya Ini Menjadi Pegawai Pabrik Jadi Pegawai Pabrik Itu Cara Untuk Halal Gimana Dilihat Ini Pabrik Apa Yang Diproduksi Apa Oh Yang Diproduksi Itu Hal-hal Yang Diharamkan Oleh Allah Ya Berarti Kerja Disitu Haram Karena Membantu Penyebaran Yang Diharamkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Oh Ini Pabrik Kipas Angin Misalnya Maksud Diharam Kipas Angin Kan Enggak Boleh Kan Pakai Kipas Angin Halal Boleh Terus Bagaimana Biar Halal Selanjutnya Kerja Dengan Baik Kerja Dengan Jujur Jadilah Pegawai Yang Jujur Dagang Oh Caranya Jual Beli Gimana Ilmunya Seperti Apa Lihat Apa Yang Dijual Apa Yang Dibeli Itu Termasuk Hal Yang Bisa Diperjual Belikan Atau Tidak Pelajari Oh Saya Menjadi Pejabat Bagaimana Caranya Jadi Pejabat Agal Yang Didapatkan Itu Halal Kalau Sekedar Jadi Bukan Hanya Syubat Haram Haram Masuk Jangankan Haram Yang Biasa Ribak Jadi Halal Ribak Dijadikan Halal Seakan Akan Itu Hal Yang Biasa Nah Hal Seperti Ini Harus Kita Hindari Mau Enggak Mau Sudah Kita Diperintahkan Oleh Allah Mencari Ilmu Kita Diberintahkan Allah Mencari Halal Lah Kalau Caranya Halal Adalah Ilmu Berarti Harus Kita Pelajari Ilmunya Jangan Terus Sepokok Aku Mula Bih Gak Komentar Gak Gak Ganda Berarti Enggak Popo Katanya Siapa Lampu Merah Itu Sudah Ada Mulai Dulu Dikatakan Kalau Sudah Merah Ya Man Tapi Yenok Terobos Lu Sudah Tahu Ada Terobos Bukan Berarti Ada Ya Kesel Ditegori Balak Balik Apalagi Juga Merasa Pinter Sehingga Gak Talim Ya Gak Popo Sehingga Penting Aku Kerja InsyaAllah Halal Dikasak InsyaAllah Apa Kan Mangan InsyaAllah Warag Wiskodal Untuk Mangan InsyaAllah Warag Gak 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 Ada Kalau Makan Ya Harus Makan Untuk Halal Belajar Kadang Kadang Gak Sepokok Aku Kerja Terlebih Lagi Sampai Mengatakan Wah Gak Halal Saki Soro Hati Hati Kufur Halal Itu Sampai Hari Kiamat Tetap Ada Sampai Hari Kiamat Tetap Ada Lah Karena Karena Itu Mari Kita Ibadah Kalau Diterima Oleh Allah Ini Contoh Yang Dikatakan Al-Imam Abdullah Bin Umar Bin Khotob Contoh Sholat Dan Puasa Contohnya Sholat Dan Puasa Sebetulnya Semuanya Ibadah Apapun Bentuk Ibadahnya Kalau Tidak Ada Waroknya Sama Sekali Tidak Akan Diterima Oleh Allah S.W.T. Sia Justru Di Hari Kiamat Kita Akan Mendapatkan Penyesalan Ya Mungkin Kalau Dilihat Dari Segi Kewajiban Kewajiban Kita Gugur Kalau Misalkan Itu Puasa Sunnah Kalau Misalkan Itu Puasa Sunnah Kita Sahurnya Atau Bukanya Dengan Yang Haram Mending Gak Usah Poso Gak Usah Mangan Kenapa Tujuannya Puasa Sunnah Itu Mendapatkan Pahala Tujuannya Mendapatkan Pahala Mendapatkan Cintanya Nabi Tapi Kalau Tidak Seperti Yang Diajarkan Nabi Yang Gak Dapat Si Mending Wajib Kalau Puasa Wajib Walaupun Gak Dapat Pahala Menggugurkan Kewajiban Artinya Dari Saat Ini Kita Harus Berubah Kita Mau Ibadah Lihat Dulu Apakah Benar-benar Yang Kita Lakukan Ini Dengan Warok Apakah Benar-benar Dengan Warok Kita Hindari Yang Haram Yang Kita Dapatkan Adalah Yang Halal Kalau Sudah Baru Ibadah Kita Perbanyak Ibadah Kita Tingkatkan Dari Segi Kualitas Maupun Kuantitas Bernilai Ibadah Kita Kalau Enggak Cuma Walaupun Kita Menganggap Sholat Kita Khusuk Walaupun Menganggap Kita Puasa Kita Baik Percuma Kalau Kita Tanpa Didasari Dengan Warok Dan Tidak Mungkin Bisa Warok Khusususnya Di Dalam Harta Kita Kecuali Dengan Mempelajari Ilmunya Kembali Lagi Kedalam Ilmu Karena itu Mudah-mudahan Allah Subhanahu Atta'ala Menerima Segala Amal Ibadah Kita Allah Jadikan Kita Hidup Dengan Penuh Kewaraan Allah Jauhkan Daripada Yang Syubhad Dan Yang Haram Dan Allah Permudah Rizki Kita Dari Yang Halal Dan Mudah-mudahan Rizki Yang Diberikan Oleh Allah Berkah Dan Banyak Dari Yang Halal Amin Amin Alhamdulillah Rabbil Alamin